Imbas kekalan Persisolo kontra PSS Sleman di pekan ke-9 Liga 1 2022 Seperti kita tahu, PSS Sleman berhasil memenangkan laga kontra Persisolo di kandang sendiri di Stadion Magu Harjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Dan pada laga tersebut, PSS Sleman berhasil mencatatkan 2 gol kemenangan melalui Satu-satunya melalui bunuh diri dari Fabiano Beltram dan 1 gol penentu kemenangan berhasil mencatatkan oleh Camilla Yang hanya berhasil dibalas oleh Persisolo melalui gol dari Samsul Arif Imbas dari kekalan tersebut bukan hanya berdampak pada posisi kelas semen sementara Namun, yang paling mencita perhatian adalah banyaknya kritikan tajam yang mendera 2 pemain Persisolo Yang pertama adalah Benado Rodriguez Ortega yang dikritik dan diberikan masukan oleh para pasopati karena dianggap terlalu bermain egois Dan yang kedua adalah Alexis Macedoro Alexis Macedoro juga banyak sekali menderaan kritikan tajam karena dianggap terlalu lama memegang bola Atau terlalu egois ketika mendapatkan pulang emas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!